Suprianda tewas diterkam harimau yang dipelihara majikanya di rumah mewah. Awalnya Suprianda pamit memberikan makan kepada harimau namun justru ditemukan tak bernyawa oleh istrinya pada Sabtu 18 November. Sosok pemilik harimau berinisial AS merupakan sosok pengusaha sukses di Samarinda. AS memiliki hobi memelihara binatang kini menjadi tersangka. Tersangka adalah pengusaha kayu di Kalimantan Timur dan memiliki tempat fitness di kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Polisi akan mengenakan tersangka pasal berlapis tindak pidana atas kelalaiannya. Bahkan lokasi yang digunakan untuk memelihara dua hewan buas itu tidak memiliki izin alias ilegal. Hewan peliharaan macan dan harimaunya dibawa ke Balai Konservasi PT Gunung Bayan di Tabang Kutai Kartanegara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!